Pemirsa karena depresi, seorang pekerja service air conditioner atau AC melakukan aksi penyiraman air keras di tiga lokasi berbeda di kawasan Jakarta Barat sepekan terakhir. Saat ini polisi sudah menanggap pelaku tunggal aksi teror tersebut. Delapan pelajar perempuan serta satu pedagang sayur menjadi korban teror penyiraman dengan menggunakan air keras di Jakarta Barat. Dari hasil pemeriksaan sementara oleh psikolog klinis Kassandra Putranto didapatkan motif awal dari pelaku berusia 29 tahun bernama Vindra Yuniko. Kassandra menuturkan motif awal pelaku adalah ingin membuat orang lain merasakan penderitaan yang pernah dialaminya. Yang pernah dialami sebelumnya, jadi sebelumnya pernah mengalami kecelakaan, jatuh dari lantai tiga, lalu mengalami kesulitan untuk pembiayaan pengobatan. Nah, karena rasa marah dan frustrasinya dilampiaskan kepada orang lain dengan harapan orang lain merasakan apa yang dia rasakan. Kira-kira baru itu yang bisa saya sampaikan. Dalam konferensi pers, polisi memaparkan beberapa barang bukti yang disita, yaitu dua bungkus plastik soda api, satu botol air minum dalam kemasan untuk menyiram, serta satu unit motor. Kepala Unit 2 Subdit 4 Dataran Ras Polda Metro Jaya, AKP Adi Wananda menuturkan, air keras yang digunakan pelaku untuk menyerang korban adalah natrium hidroksida atau soda api. Sangka ini merupakan karyawan servis AC. Karyawan servis AC yang kemudian memang alat untuk soda api itu diperlukan untuk melawan pekerjaannya. Jadi memang dia selalu punya alat, selalu punya cairan soda api tersebut untuk melakukan pekerjaannya, servis AC, demikian. Sebelumnya tim gabungan yang terdiri dari Subdit Jatan Ras di Treskrimun Polda Metro Jaya. Subdit Resmob di Treskrimun Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Barat menangkap pelaku bernama Finra Unico di kawasan Jakarta Barat pada Jumat malam. Pelaku diancam dengan tindak pidana penganiayaan terhadap perempuan sesuai dengan Pasal 80 Ayat 2 Jungto Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.